Intro Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho di video kali ini Saya akan menanggapi sebuah cuitan dari Beni Kaharmat Seorang anggota DPR RI asal NTT dari fraksi Partai Demokrat Jadi dalam sebuah cuitan di media sosial Partai Demokrat yang diwakili oleh Beni Kaharmat itu mengomentari aksi joget-joget presiden dan staff di istana negara beberapa hari yang lalu Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu Jadi langsung saja saya bacakan cuitannya Beni Kaharmat Ini Partai Demokrat juga Apa pantas ya masih mengenakan pakaian besar Dan Garuda didada para pejabat negara goyang poco-poco begini Dimana wibawa negara tolong jagalah kehormatan dan kewibawaan di negara Terlebih masih di dalam istana negara Beni Kaharmat Anggota fraksi demokrat DPR RI Jadi itu dia komentar dari Partai Demokrat terhadap aksi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika berjoget Ketika Farel Prayoga itu menyanyi lagu danglup koploh Jadi yang saya mau komentari dari si orang-orang ini Yang pertama Sebenarnya Kembali lagi Presiden Jokowi ketika berjoget Menurut saya tidak ada salahnya Karena ketika orang itu menikmati alunan musik Apalagi lagu dangdut Ya otomatis berjoget Apakah ketika mendengar lagu dangdut orang harus bersedih Kan tidak mungkin seperti itu Otomatis ketika mendengar lagu dangdut maka Harus berjoget Karena mau tidak mau harus berjoget memang Karena tidak mungkin ketika membuka lagu dangdut Kemudian orang-orang di istana itu ketika 17 Agustus Ya menangis terseduh-seduh Bukan berarti tidak menghargai negara Tidak menjaga Wibawa kenegaraan Tapi kita harus bisa Mempetakan Atau membedakan Ketika berjoget Mengikuti alunan musik dengan Menjaga Kewibawaan Apakah ketika berjoget itu kita tidak mampu Untuk menjaga kewibawaan kita Saya rasa tidak seperti itu Apakah waktu itu Presiden berjoget-joget Sambil meminum minuman keras Kan tidak Tidak seperti itu Jadi saya rasa ketika ada orang seperti Benny Kaharman ini Mengomentari dan berbicara soal kewibawaan Berbicara soal kehormatan Maka menurut saya Tidak ada gunanya Apalagi ketika Benny Kaharman ini Yang mengomentari Yang mewakili Partai Demokrat Menurut saya Benny Kaharman ini juga pernah Membuat satu masalah Walaupun berakhir dengan Damai Ketika Benny Kaharman ini melakukan Dugaan penganiayaan terhadap salah satu PGW Atau karyawan hotel Karyawan restoran Apakah Benny Kaharman ini tidak menjaga kewibawaannya sebagai anggota DPR Apakah Benny Kaharman ini tidak menjaga kewibawaannya sebagai Seorang legislator Saya kira tidak seperti itu Ketika Benny Kaharman Pak Benny ini memukul Karyawan restoran itu Menurut saya Karena emosi Karena naik pitam Jadi menurut saya Tidak pantas Pak Benny Kaharman Mengomentari aksi yang Terjadi saat itu di istana Oke Jadi saya bacakan sekali lagi Ini dari Partai Demokrat Diwakili oleh Benny Kaharman Anggota fraksi demokrat DPR RI Ini di twitter teman-teman Teman-teman bisa lihat di twitter Dan mengikuti Partai Demokrat Kalau kalian mau mengikuti sih Apa pantas yang masih Mengenakan pakaian besar Kenegaraan dan Garuda di dada Para pejabat negara goyang poco-poco begini Di mana wibawa negara Dia berbicara soal wibawa negara Jadi Pak Benny berpikir Ketika Presiden Jokowi Dan juga Pejabat-pejabat negara itu Berjoget poco-poco Maka wibawa negara ini Langsung hilang di mata dunia Lucu sekali Pak Benny ini Teman-teman Tolonglah jaga Tolong jagalah kehormatan Dan kewibawaan negara Di negara Terlebih masih di dalam istana negara Oke Jadi Itu dia Jadi itu dia Komentar dari Benny Kaharman Seorang anggota legislatif Asal NTT Dari fraksi demokrat Partai demokrat Kita tahu bahwa Demokrat ini juga Ketika mereka menjadi partai Penguasa di negara ini Kita melihat banyak juga masalahnya Salah satunya yaitu Proyek Hambalang Yang sampai saat ini Hambalang itu menjadi Tempat Rumah hantu Tempat Setan Bersembunyi Sebenarnya Apakah Pantas Mereka menyebutkan Bahwa Presiden Jokowi Harus menjaga Wibawa Menjaga kehormatan negara Ya Saya rasa tidak Pantas Kembalilah untuk Lihat ke belakang Apa yang sudah mereka lakukan Di negara ini Ya Saya kira seperti itu Teman-teman Dan Buat Teman-teman semua Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jadi di video kali ini Kita santai-santai saja Teman-teman Tidak usah terlalu tegang Tegang Saya kira seperti itu Terima kasih sudah menonton Kita jumpa lagi Di video berikutnya Hormat